Pada 1 April 2017 lalu, PDAM Tirta, Taman Kota Bontang, telah melakukan penyesuaian tarif dasar air bagi seluruh pelanggannya. Dan dikenaikan tersebut pun membuat sejumlah pelanggan kecewa karena merasa belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang rencana kenaikan tersebut. Selain itu, mereka menyayangkan kenaikan dilakukan di tengah buruknya perekonomian Kota Bontang saat ini. Kalau ada kenaikan, ini jadinya 130. Ya, kalau sosialisasinya dulu lah. Ya? Sosialisasinya kurang, Pak. Kurang sosialisasinya. Kenaikan sendiri setujung nggak, Pak? Kalau saat ini kayaknya kurun. Saatnya ya, konsil lagi. Lagi susah kan, ya? Bayar berapa, Pak? Bayarnya 139. Biasanya kita pemakaiannya 70-an. Itu hanya 139. Cuman gini, Pak. Boleh kita naik di tempat masyarakat menunjuk pelayanannya ini, Pak. Airnya. Kalau airnya bersih kan kita nggak mungkin muter terus. Kalau airnya kotor itu keterbuang. Jadi maunya, maunya lagi air kita puter lagi. Meternya dikutar. Kalau sekarang masih kotor, Pak? Tadi pagi ini masih kuming. Kemarin bening tapi bau karat. Si, kita sampuan satu botol pun nggak ada harunya sampu. Belum sampenya sosialisasi kenaikan tarif hingga ke seluruh lapisan masyarakat, juga membuat sejumlah pelanggan PDAM yang ingin membayar. Harus kembali pulang karena uang yang mereka bawa kurang akibat kenaikan tarif yang mereka tidak ketahui. Menanggapi sejumlah keluar masyarakat tersebut suramin, Direktur PDAM Tirta Taman mengatakan bahwa hal tersebut wajar terjadi karena baru dilakukan. Walaupun menurutnya sejumlah prosedur dan mekanisme telah pihaknya lakukan sebelum melakukan penyesuaian tarif. Mulai dari membuat usulan ke pemerintah kota, pemberitahuan ke DPRD, hingga melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sesuai dengan mekanismenya, kita membuat usulan ke pemerintah kota melalui Dewan Pengawas, musulkan berdasarkan audit kinerja BPKP, baru kita juga pemberitahuan kepada Dewan Terhormat, kita menyurapi secara resmi, Alhamdulillah karena beliau-beliau yang ada amanah masyarakat itu untuk menyadari betapa pentingnya kebutuhan air, silakan untuk dilanjutkan sosialisasi. Setelah lagi surat. Yang kedua lanjutannya, kami sosialisasi juga melalui media masa. Yang tidak kalah penting lagi kami sosialisasi di tingkat kecamatan yang dihadiri lembaga konsumen, dengan aparat pemerintah kota, tokoh masyarakat, pelanggan. Ya, di setiap kecamatan-kecamatan. Kami memundang, tapi juga mungkin mohon maaf, ada yang mungkin datang, itu mungkin ada beberapa penting, tapi kemungkinan kami bersedia untuk kemarin kita undang semua. Nah, yang kedua, yang kedua, kita juga sosialisasi diminta oleh SKPD, oleh pemerintah atau melalui SKPD, kami sosialisasi dengan SKPD terkait di pemerintah kota. Nah, di sini prosesnya panjang, barulah mekanismenya kita ada penentapan. Mansur PKTV, Muartaka